Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya aku DTR di video kali ini saya akan akan memberikan tutorial bagaimana memperbaiki trackpad asus yang tidak berfungsi ya jadi di bagian sini kita coba hidupkan terlebih dahulu apakah benar yang dikatakan dengan klien itu terakhirnya bermasalah jadi setelah saya hidupkan kemudian saya coba untuk trackpadnya Apakah bisa berfungsi ternyata tidak berfungsi ya jadi saya gerakan kemudian klik juga tidak berfungsi sama sekali jadi untuk kerusakannya itu di bagian trackpad ya saya periksa di bagian keyboardnya juga saya gunakan mouse eksternal untuk menggerakkan mouse-nya jadi ternyata di bagian keyboardnya ternyata semuanya bisa ya untuk key oke selanjutnya kita buka casingnya saya mau langsung ke trackpadnya aja untuk memeriksanya mungkin ada masalah di bagian kabel atau tadi bagian komponennya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk masalahnya itu berada pada ujung kabel fleksibel fleksibel trekernya ada satu yang bengkok mungkin laptop ini pernah dibuka kemudian terlalu keras cara masukkan pada slot rekernya maka bengkok ya jadi solusinya saya luruskan lagi oke saya luruskan kemudian kita pasang lagi ya untuk slot di slot rekernya kemudian untuk slot keyboardnya juga nah kemudian saya hidupkan lagi nah kemudian saya coba gerakan jadi ternyata bisa ya untuk trackpadnya lagi jadi normal 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 untuk trackpadnya jadi masalahnya itu di bagian kabel fleksibelnya mudah selesai kita rakit lagi untuk apaan itu eh casingnya kita rakit kita bautkan semua selamat menikmati 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 mungkin itu saja dari saya untuk masalah fleksi apa na ya Triek enjoyednya jadi masalahnya itu Di bagian kabel fleksibelnya Yang bengkok Oke Mungkin itu saja Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh